Intro Terutama TV PMK Sampang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD setempat menetapkan awal bulan Oktober sebagai siaga tanggap darurat bencana. Hal ini mengingat akhir bulan September kemarin, kota Sampang kembali terendam banjir. Meski wilayah kota lebih sering hanya hujan grimis, namun guyuran hujan deras di wilayah utara menyebabkan kota bahari ini sangat rentan terendam banjir. Air kiriman dari wilayah tersebut seringkali membuat aliran sungai Kalikamuninguluap. Kepala BPPD Sampang Wisnu Hartono mengungkapkan pada bulan Oktober pihaknya menetapkan siaga tanggap darurat bencana karena sudah mulai memasuki musim penghujan. Menurutnya banjir akan terjadi jika kecamatan Karangpenang, Ompen, Robetal, dan Kedungdung dibuyur hujan dan bersamaan dengan air laut pasang. Banjir tergantung dari lamanya hujan di empat kecamatan, Kedungdung, Robetal, Karangpenang, dan Ompen. Jadi tergantung dari intensitas hujan yang ada dan juga tergantung dari air laut pasang. Sehingga bila mana di empat daerah tersebut hujan lebat dan lama dibarengi dengan air laut pasang, maka Sampang akan banjir. Dari Sampang, Roni Susanto, Madura TV melaporkan. Berita ini dipersembahkan oleh Wira Raja Grup pada Mungkir. Madura TV Madura dalam satu sentuhan.